Halo guys, di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat film yang simple, sederhana dan low budget versi saya Oke, atau seperti apa langsung saja check this out Nah, yang pertama yang harus kalian tentukan adalah genre film kalian Film banyak jendrenya, ada horror, thriller, drama, comedy, action, dan sebagainya Lalu yang kalian tentukan adalah genre film yang akan kalian buat, jendrenya mau jendren apa Lalu yang kedua, kita bikin konsep ide ceritanya seperti apa Apakah kalian ingin menyampaikan pesan dalam film kalian Atau kalian hanya pengen mencoba berkarya, membuat film, dan sebagainya Nah, kalau konsepnya sudah kalian bikin Lalu kita coba bikin scriptnya, script filmnya, naskah filmnya Skenarionya mau seperti apa, mau dibuat berapa scene Dan itu semua terserah kalian Mau dibuat seperti apa scriptnya Kalian bikin dialognya Lalu bikin suasananya seperti apa Lokasinya di mana Nah, dan kalian perlu menentukan judul film kalian Mau kalian beri judul apa Film yang kalian ingin buat, ingin diproduksi Nah, lalu kita tentukan lokasi Lokasi syutingnya di mana Apakah lokasinya di interior atau eksterior Atau di sebuah ruangan Di kantor Atau di kamar Di rumah Di luar rumah Di dalam mobil Di atas motor Di jalan raya Dan sebagainya Lalu Nah, yang paling penting adalah Kita perlu aktor Ini yang menjadi masalah Dalam membuat film Kita perlu beberapa aktor Nah, kalau untuk Membuat film yang simple Biasanya Biasanya kendalanya di sini Karena kita belum punya aktor yang profesional Jadi Kita bisa ajak teman-teman kita Untuk bikin film bareng Dan tentunya Kalian cari teman yang Yang hobi dalam Dunia perfilman Atau Cinematografi Kalian cari teman Atau kalau tidak punya teman Kalian ajak saudara kalian sendiri Untuk mencoba bikin film Dan Masalah budgeting Untuk budget Karena kita belum ada High budget Untuk membayar seorang aktor Kita tidak perlu Repot-repot Open casting Untuk mencari aktor Untuk film kita Karena kita Masih low budget Jadi Kita coba dulu Ajak teman-teman Atau ajak saudara Untuk Coba bikin film Oke Nah Lalu Kita perlu Kameramen Saya baru Bikin dua scene Yang satu scene Thriller Dan satu scene Action Disitu saya Belum ada budget Untuk Membayar Kameramen Maka Saya gunakan Ini Tripod Nah ini Tripod smartphone Atau tripod Untuk kamera Jadi Saya bisa Membuat Film Membuat film Pendek Atau sebuah scene Menggunakan tripod ini Karena saya belum ada budget Untuk Membayar seorang kameramen Jadi Tripod ini Sangat Fleksibel Sangat Bermanfaat Dan ini Stannya Bisa Dibikin Lebih panjang Lagi Ada Tiga Tiga Ini Tiga Stans Nah Jadi Dan ini Bisa Dinaik Turun Kalau Kalian Punya Tripod Seperti ini Sangat Membatu Dalam Sebuah Pembuatan Video Atau scene Atau film Pendek Cuman Kelemahannya Adalah Kita Tidak Bisa Menggerakkan Kamera Sesuai Keinginan Kita Karena Karena Pengambilan gambarnya Hanya bisa Start Berhenti Di Satu titik Saja Tapi Ini Sangat Membantu Sekali Untuk Kalian Bikin Film Kalau Kalian Belum Punya Kameramen Oke Nah Lalu Yang Perlu Diketahui Lagi Adalah Clapper Board Clapper Board Ini Kalian Bisa Tonton Cara Pengguna Di Video Saya Cara Pakai Clapper Board Sudah Saya Jelaskan Dan Ini Sangat Membantu Sekali Untuk Melakukan Editing Audio Maupun Videonya Nah Lalu Untuk Audio Dalam Pembuatan Film Audio Biasanya Saya Membuat Sebuah Video Atau Scene Saya Lakukan Secara Terpisah Video Dengan Audionya Contohnya Seperti Sekarang Ini Saya Videonya Menggunakan Kamera Dari Handphone Atau Smartphone Dan Untuk Audionya Saya Pakai Ini Mic External Condenser SF666 Bisa Kalian Tonton Review Di Video Saya Dan Untuk Editing Audionya Nanti Saat Editing Kalau Suaranya Kurang Keras Bisa Kita Keraskan Volumenya Di bagian Editingnya Nah Lalu Cuman Kelemasannya Adalah Ini Mic Flexible Hanya Berjarak 1 meter Sampai 2 meter Mungkin Karena Jarak Tangkapnya Tidak Terlalu Jauh Dan Kalau Kalian Punya Budget Yang Lebih Besar Mungkin Bisa Membeli Mic Merah Pro Yang Lebih Pro Untuk Melakukan Shooting Film Dan Sebisa Mungkin Mic External Yang Digunakan Jangan Sampai Masuk Di Frame Atau Di Video Kalian Atau Alternatif Yang Lain Kalian Bisa Gunakan Mic Clip On Pada Setiap Actor Lalu Bisa Ditaruh Di Dalam Sini Di Bagian Baju Sini Jadi Setiap Actor Bisa Kalian Pakai Mic Clip On Supaya Suara Yang Yang Diasiskan Lebih Jelas Nah Lalu Untuk Lighting Jangan Lupa Untuk Lighting Kalian Bisa Pakai Ring Light Atau Lighting Yang Lain Tergantung Budget Kalian Berapa Atau Bisa Juga Pakai Seperti Saya Saat Ini Pakai Sinar Matahari Secara Langsung Dan Ini Saya Lakukan Di Ruangan Di Lan Sai 3 Jadi Sinar Mataharinya Sangat Bagus Untuk Membuat Video Nah Kalau Untuk Di Dalam Ruangan Kalian Bisa Tambahkan Lampu Untuk Lighting Dan Ring Light Atau Lighting Jenis Yang Lain Tergantung Itu Semua Tergantung Dari Budget Kalian Berapa Lalu Untuk Pembuatan Film Yang Perlu Kalian Pikirkan Adalah Durasinya Durasi Ini Sangat Penting Karena Kita Harus Menentukan Berapa Menit Durasi Film Yang Akan Kita Bikin Misalnya Kita Bikin 10 Scene Dalam Waktu 15 Menit Jadi Kalian Harus Benar Benar Perhitungkan Satu Scene Itu Berapa Menit Supaya Saat 10 Video Tersebut Digabungkan Bisa Maksimalnya Bisa Diproduksi Dalam 15 Menit Jadi Penentuan Durasi Perhitungan Durasi Ini Sangat Penting Dalam Membuat Sebuah Film Nah Untuk Lalu Untuk Jadwal Shooting Perlu Kalian Perhitungkan Kalau Adegannya Siang Hari Dilakukan Di Siang Hari Atau Adegan Malam Hari Dilakukan Di Malam Hari Misalnya Di Interior Atau Exterior Itu Semua Terserah Kalian Tergantung Skrip Kalian Seperti Apa Dan Jadwal Shooting Harus Diatur Dengan Aktor Biasanya Bisanya Shooting Kapan Harus Kalian Sesuaikan Dengan Jadwal Mereka Tapi Kalau Kalian Kalian Punya Budget Biasanya Aktor Pasti Mau Shooting Kapan Pun Kalau Kalian Sudah Memberikan Honor Kepada Sang Aktor Tersebut Lalu Untuk Pengambilan Gambarnya Untuk Jenis-jenis Angle Kalian Perlu Pelajari Jenis-jenis Angle Untuk Mengambil Gambarnya Misalnya Ada High Angle Low Angle Bird Eye Angle Lalu Untuk Pengambilan Shoot Ada Long Shoot Medium Long Shoot Extreme Long Shoot Medium Shoot Medium Close Up Close Up Shoot Big Close Up Dan Sebagainya Kalian Bisa Belajari Sendiri Seperti Di Scene Yang Saya Buat Saya Mengambil Gambar Dari Atas Kepala Sampai Dada Medium Close Up Shoot Lalu Ada Juga Long Shoot Close Up Dan Sebagainya Kalian Bisa Belajari Bisa Search Googling Atau Lihat Tutorial Di Youtube Untuk Pemberian Backzone Backzone Yang Perlu Kalian Taruh Di Film Kalian Sebisa Mungkin Kalian Pakai Lagu Sendiri Musik Sendiri Supaya Tidak Melanggar Hak Cipta Atau Copyright Cuma Cuma Untuk Saat Ini Youtube Memberikan Free Musik Free Backzone Yang Bebas Dari Klaim Help Kita Jadi Di Youtube Sudah Tersedia Beberapa Jenis Musik Untuk Video Video Kalian Dan Bisa Mungkin Disesuaikan Dengan Scene Yang Kalian Buat Misalnya Adeganya Sedang Sedih Jadi Kalian Kasih Musik Lagu Yang Melo Yang Sedih Dan Intinya Kalian Sesuaikan Dengan Cerita Kalian Scene Kalian Suasananya Seperti Apa Lokasinya Dimana Dan Sebagainya Nah Kemudian Untuk Property Misalnya Kostum Lalu Misalnya Adegan Telepon Kalian Perlu Smartphone Jadi Kalian Harus Mempersiapkan Seperti Saya Contohnya Membuat Scene Action Saya Mempersiapkan Satu Softgun Airsoftgun Untuk Membuat Satu Scene Action Dan Kalian Sesuaikan Sendiri Property Apa Yang Kira Kira Kalian Butuhkan Dalam Film Kalian Nah Selalu Ketika Semuanya Sudah Sudah Dipersiapkan Kalian Tinggal Buat Videonya Tinggal Shooting Dan Setelah Shooting Kalian Perlu Melakukan Editing Editing Video Yang Perlu Kalian Adalah Yang Perlu Untuk Melakukan Editing Ini Laptop Ini Laptop Saya Pakai Untuk Melakukan Editing Saya Masih Pakai Adobe Premiere Dan Lalu Yang Dibutuhkan Lagi Adalah Ini Headphone Supaya Saat Mengedit Audio Dan Back sound Audio Dari Actor Dan Audio Dari Back sound Supaya Kalian Bisa Lebih Mendengar Lebih Jelas Saat Melakukan Editing Jadi Kalian Bisa Mixing Suaranya Supaya Misalnya Back sound Tidak Terlalu Keras Dengan Suara Actor Atau Back sound Tidak Terlalu Kecil Volumenya Dengan Suara Actor Jadi Kalian Bisa Mixing Di Bagian Audio Mixer Di Bagian Audio Mixer Ada Di Adobe Premiere Kalian Bisa Memberi Kalau Tidak Salah Tiga Jenis Audio 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 Tiga Seperti Itu Kalian Bisa Mixing Audionya Menggunakan Headphone Tentunya Lebih Jelas Dan Masih Banyak Software Yang Lain Tapi Untuk Saat Ini Saya Masih Menggunakan Adobe Premiere Nah Lalu Yang Terakhir Adalah Kalian Perlu Promosikan Film Kalian Supaya Ada Yang Menonton Film Kalian Jangan Sampai Kalian Sudah Bikin Film Tapi Kalian Sendiri Yang Menonton Film Kalian Jadi Kalian Promosikan Film Kalian Ke Teman Teman Atau Di Media Sosial Misalnya Di Youtube Kalian Upload Kalian Share Kalian Bagikan Di Media Sosial Yang Kalian Punya Supaya Ada Orang Orang Yang Mau Menonton Dan Sebisa Mungkin Mau Menerima Saran Dari Penonton Kalian Jadi Kalau ada Yang Memberikan Saran Misalnya Audionya Kurang Begini Begini Atau Visualnya Pencahayaannya Kurang Atau Kostumnya Kurang Pas Kurang Cocok Atau Ekspresi Atau Kurang Misalnya Seperti itu Jadi Kalian Terima Saja Saran Saran Dari Penonton Kalian Supaya Untuk Kedepannya Film Film Yang Kalian Buat Bisa Lebih Bagus Lebih Berkualitas Dan Lebih Profesional Tentunya Oke Mungkin Itu Saja Sedikit Cara Bikin Film Versi Saya Dan Untuk Saat Ini Saya Baru Bikin Dua Scene Kalau Untuk Video Dokumenter Ada Beberapa Tapi Kalau Untuk Pembuatan Scene Film Saya Baru Bikin Dua Film Mungkin Kedepannya Akan Buat Lagi Semoga Bisa Membuat Lagi Dan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sharing Kali Ini Dan Seperti Biasa Jangan Lupa Like Comment Subscribe Oke Thank You For Watching See You Soon And